Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir Guru PAI Baik Bapak Ibu Guru semuanya Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi prites PPG PAI tahun 2022 Indikator nomor 118 disajikan deskripsi tentang data dan informasi pembelajaran Mahasiswa dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan analisis data Nah ini tentang teknik pengolahan dan analisis data Kita lihat contoh soalnya Sebuah data PTK menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata setelah penggunaan metode tertentu adalah 82,3 Setelah sebelumnya tanpa menggunakan metode tersebut mendapatkan nilai rata-rata 63,4 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa PTK tersebut menggunakan analisis data apa? Apakah A. Kumulatif B. Kuratif C. Komprehensif D. Kualitatif Atau E. Kuantitatif Nah kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar ya jawabannya Oke jadi kita coba bahas ya untuk analisis data itu Sini ada dua Ada analisis data kuantitatif dan ada kualitatif Ya analisis data kuantitatif ini adalah analisis data berupa angka-angka Ya sedangkan analisis data kuantitatif merupakan analisis data berupa pernyataan atau keterangan Nah jadi yang di atas tadi ini tentu saja karena sudah ada angka-angka Berarti ini jawabannya adalah analisis data kuantitatif Ya jawabannya adalah yang E Nah analisis data kuantitatif ini biasanya dikonsultasikan pada pedoman tertentu Ya Nah ini saya ingin mengulas sedikit data yang telah dikumpulkan baik kuantitatif atau kualitatif Ini dalam penelitian itu harus dianalisis dan akhirnya sebenarnya bersifat kualitatif Ya jadi meskipun kita menggunakan analisis data kuantitatif Tapi tetap saja di akhir harus ada kualifikasinya Ya dari data kuantitatif itu ya analisis data kuantitatifnya seperti apa Itu menjadi keterangan menjadi pernyataan Nah itu hasil dari sebuah penelitian Ya makanya di sebuah penelitian di setiap penelitian itu Kalau menggunakan analisis data kuantitatif itu ada tabel-tabel seperti ini Ya ketika misalkan hasilnya 0 sampai 39,9 maka sangat kurang Jika hasilnya 85 sampai 100 itu berarti sangat baik Nah ini pernyataan kualitatifnya Ini analisis data kuantitatifnya Karena terutama PTK ya PTK ini atau penelitian itu harus mengandung pernyataan pada akhirnya Ini seperti apa? Apakah signifikan atau tidak signifikan atau kurang signifikan Atau kurang atau cukup atau baik Nah itu pernyataan-pernyataannya Nah kalau kualitatif tentu saja ya Bapak Ibu bisa menggunakan pernyataan-pernyataan di analisis data kualitatif ini Nah pada umumnya analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan Menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi Kemudian membuat abstraksi atau kesimpulan makna hasil analisis Nah ini untuk analisis data kualitatif Kalau data kuantitatif ini menggunakan rumus-rumus tertentu Ya itu banyak sekali rumusnya Ya silahkan Bapak Ibu Apa namanya? Bapak Ibu pahami kembali untuk rumus-rumusnya Minimal paham dulu ya Karena untuk rumusnya biasanya jarang ada di print test ya Jadi minimal paham dulu ya Nanti untuk analisis data kuantitatif Konsepnya minimal Bapak Ibu sudah tahu Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya Untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini Ya untuk kisih-kisih soal dan pembahasan materi berikutnya Itu akan disampaikan di video berikutnya Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya